Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Timnas Gini U23 di babak Playoff Olimpiade Paris 2024 pada hari Kamis tanggal 9 Mei. Kedua tim bertemu di babak Playoff sebagai juara keempat di Piala Konfederasi masing-masing. Indonesia menjadi juara keempat di Piala Asia U23 dan Gini menjadi juara keempat di Piala Afrika U23. Jika dilihat dari materi pemain, tim asal Afrika itu bisa dikatakan lebih diunggulkan dari Indonesia, mengingat rata-rata pemain mereka sudah bermain di Eropa. Ada 16 pemain gini yang bermain di Eropa. Sementara itu Indonesia sendiri masih menghadapi kendala dengan tidak bermainnya sang Kapten Rizky Rido yang terkena kartu merah saat bermain di Piala Asia yang lalu. Selain itu, Justin Bukner juga diprediksi tidak dapat memperkuat Timnas karena harus membela klubnya di Jepang. Namun Timnas Indonesia masih punya pilihan lain dengan berharap Elkan Bagot bisa bermain untuk Timnas menggantikan posisi Bukner. Walaupun Gini lebih diunggulkan, namun Timnas Indonesia mempunyai keunggulan dalam hal adaptasi bermain, karena Timnas baru saja bermain di Piala Asia satu minggu yang lalu. Sementara tim Gini sudah lama tidak bertanding sejak berlaga di Piala Afrika. Hanya satu kali Gini bertanding usai Piala Afrika yakni melawan Timnas Amerika Serikat U23, itu pun berlangsung hampir dua bulan yang lalu. Dalam laga melawan Amerika Serikat tersebut, Tim Gini kalah O3. Jadi, babak playoff ini adalah momen terbaik bagi Timnas Indonesia untuk mampu mengalahkan Timnas Gini agar dapat lolos ke Olimpia de Paris 2024 yang merupakan impian banyak para pemain untuk dapat berlaga di ajang multi-event tersebut. Semoga saja Timnas Indonesia U23 dapat mewujudkannya dengan mengalahkan Timnas Gini U23.